Polda Jawa Timur masih terus mendalami motif pembakaran yang dilakukan oleh anggota Poluan Polres Mojokerto, Brip2FN, terhadap suaminya Brip2RDW. Aksi itu diketahui dilakukan Brip2FN setelah terlibat cekcok dengan Brip2RDW di garasi rumahnya yang berada di Asrama Polisi Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 8 Juni 2024. Kejadian bermula saat Brip2FN mendapati gaji ke-13 di rekening milik suaminya hanya tersisa 800 ribu rupiah saja. Brip2FN mengaku pada saat itu dirinya kesal, lantaran menduga suaminya kembali menghabiskan uang gaji untuk judi online. Padahal uang tersebut seharusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol da Jawa Timur pun resmi menetapkan Brip2FN sebagai tersangka pembakaran yang menyebabkan Brip2RDW meninggal dunia pada minggu 9 Juni. Dalam kasus ini, Brip2FN dicerat pasal 44 ayat 3, subsidiar ayat 2, UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penahanan terhadap Brip2FN dilakukan di tempat khusus lantaran yang bersangkutan memiliki tiga anak balita. Oleh karena itu, Brip2FN ditahan di ruang khusus di pusat pelayanan terpadu RS Bayangkarapolda Jawa Timur bersama ketiga anaknya untuk dirawat. Brip2FN ternyata juga mengalami luka bakar akibat tersambar api saat kejadian. Luka itu ada di bagian tangan kanan dan kiri serta tubuh bagian depan. Ia menjelaskan saat ini tim dokter masih menunggu hasil visum yang sebelumnya sudah diambil terhadap luka-luka yang diderita Brip2FN. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah memeriksa total 5 saksi dan memintai keterangan dua orang ahli dalam kasus ini. Salah satu ahli yang dimintai keterangannya yakni ahli kejiwaan. Dalam tribunus berikut kita simak bersama, pemancara dengan Kabit Humas Pol Dacatim Kombes Pol Dirmanto. Kami akan melakukan update terkait dengan kasus Mojokerto. Yang pertama, tentunya kita sampaikan hasil gelar perkara tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Tim Rimpung bahwa telah dilakukan penahanan terhadap bersangka di ruang tahanan Pol Dacatim Kombes. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki tiga anak wanita yang harus dirawat sehingga ada hak eklusif anak di situ, sesuai aturan undangan-undangan seperti itu. Sehingga terhadap bersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Pol Dacatim Kombes. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya, luka-luka dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan visem juga terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada lima saksi dan dua ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Kemudian yang keempat, hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal 4.4 ayat 3 subsidiar ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT ancaman hubungannya maksimal 15 tahun ini. Kompisi Pemberatasan Korupsi atau KPK membantah bahwa sekian PDIP, Hasto Kristianto ditinggal oleh penyidik di ruang pemeriksaan sampai kedinginan. Hasto sebelumnya diperiksa sebagai saksi dugaan suap mantan kader PDIP, Harun Masiku, pada Senin 10 Juni 2024. Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik meninggalkan Hasto di ruang pemeriksaan ada tujuannya. Yakni memberikan keleluasaan kepada Hasto untuk mencermati BAP-nya. Sebelumnya Hasto mengaku menjalani pemeriksaan selama 4 jam di lantai 2 gedung merah putih KPK. Namun ia hanya berhadapan-hadapan dengan penyidik selama 1 jam setengah. Setelah itu Hasto ditinggal pergi oleh penyidik hingga kedinginan di ruang pemeriksaan. Sekjayaan PDIP ini juga mengaku sempat berdebat dengan penyidik karena ponsel dan tasnya disita. Sebagai informasi, kasus dugaan suap Harun Masiku masih belum tuntas. Karena hingga saat ini yang bersangkutan belum berhasil ditangkap. Harun diduga menyuap pejabat KPU dan Bawaslu agar mempermudah langkahnya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to face itu maling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Salah seorang Sandra yang berhasil diselamatkan tentara pendudukan Israel menceritakan kondisinya saat ditahan Hamas di Gaza. Menurut pengakuannya, bukan Hamas yang membuat para Sandra takut terbunuh, melainkan serangan militer rezim sionis sendiri. Pengelapan tersebut disampaikan oleh Noah Aragamani. Noah menceritakan sejumlah hal yang ia alami saat disandra Brigade Al-Khassam dalam upaya gerakan tersebut membebaskan ribuan tahanan Palestina yang ada di penjara tentara IDF. Diakui Noah, dirinya berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Khassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pengeboman tentara Israel. Noah menuturkan, blokader total Gaza oleh IDF termasuk makanan dan obat-obatan membuat dirinya juga terkena dampak. Pasalnya, saat Israel meluncurkan serangan, makanan menjadi langka. Meski disandra, menurut Noah, ia masih memiliki akses untuk menghirup udara segar. Ia tidak seperti tahanan Palestina di penjara Israel yang mendapat siksaan dengan sel yang terisolasi. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina tempat dirinya ditampung selama berstatus sebagai sandra. Di sana, ia dibebaskan beraktivitas di dalam rumah dan diminta mencuci piring setelah makan. Dirinya bahkan diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Sementara militer Israel mengebom rumah tempat ia berada sebelumnya yang menyebabkan terbunuhnya dua tahanan. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, Tim Pemantau Hewan Kurban Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan sapi-sapi di Ganang Warga Kampung Ombud, Kelurahan Melajah, Kota Bangkalan pada Selasa 11 Juni 2024. Delapan ekor sapi yang telah diperiksa dinyatakan sehat, lengkap dengan anting di telinga atau irtek. Serangkaian pemeriksaan yang dipimpin Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau KESMAFED Dinas Peternakan Bangkalan DRH Siti Sumirah meliputi pengamatan sikap, pergerakan, hingga pemeriksaan kondisi kesehatan kulit dan bulu. Kedelapan ekor sapi tersebut dinyatakan sehat, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit, dan layak dijadikan hewan kurban. Pihaknya menganjurkan agar masyarakat memilih sapi yang memakai irtek sebagai hewan kurban karena sudah divaksin. Sekitar diketahui, irtek adalah tanda yang dipasang di telinga sapi sebagai tanda pengenal yang dilengkapi dengan data-data sapi, baik berupa nomor atau disertakan pula nama pembelinya. Nomor tersebut akan di-input ke sistem komputer yang berisi data-data sapi dengan irtek. Data informasi yang di-input diantaranya asal-usul sapi, tanggal kedatangan, hingga popot awal. Terhitung sejak tahun 2022 hingga 11 Juni 2024, penandaan dan pendataan hewan ternak yang dihimpun reporter Tribun Jatim Network dari bidang pembibitan, pakan, dan produksi peternakan atau P4 Dinas Peternakan Bangcalan menyebutkan sejumlah 253.369 ekor sapi dan kerbau. Yang memaparkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, khususnya sapi dan kambing, akan terus berlangsung hingga H-2 Hari Raya Idul Adha. Sementara pada H-1 Idul Kurban, pihak tim pemantau akan fokus kepada pemeriksaan antemortem, yakni pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembeli. Pemeriksaan berikutnya akan dilakukan terhadap hewan kurban yang sudah disembeli pada Hari H-1 Idul Adha di masjid-masjid maupun yayasan-yayasan tempat pemotongan hewan kurban. Sehingga daging hewan kurban aman untuk disalurkan dan dikonsumsi masyarakat. Sementara penjual sapi, Fathor Rahman menyatakan, lebaran kurban merupakan momen panen bagi para pedagang maupun peternak sapi. Karena itu, merawat dan menjaga kesehatan sapi menjadi hal penting apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Dan tribunalis berikut, kita simak bersama wawancara dengan Kepala Bidang Kismafet Dinas Pertanakan Bangkalan DRH Siti Sumira. Kami memeriksa 8 ekor sapi setelah kami lakukan pemiksaan. Ini pemiksaan secara mengamati apakah ada tanda-tanda penyakit yaitu dengan mengamati sikap dan kondisi fisik dari hewan tersebut. Dari pergerakannya, kemudian keadaan kulit dan bulunya. Kemudian juga kami juga mengajurkan kepada masyarakat bahwa hewan kurban itu diusahakan yang ber-ertek. Karena kalau sudah ber-ertek itu, sudah divaksin, insya Allah sehat. Dan Alhamdulillah, 8 sapi yang kami periksa hari ini semuanya sehat dan layak untuk menjadikan hewan kurban. Sudah foil, Bu? Sudah foil semua. Tadi yang kami periksa, ada yang foil 2, foil 1 pasang, 2 pasang. Semuanya cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Karena sebagai salah satu syarat hewan kurban adalah cukup umur. Pak, seperti apa cara merawatnya agar sapi tidak kena penyakit, Pak, menjelang kurban? Ya, jaga nafsu matanya, toh. Sebagian, ya, kursi pasti jamun. Dimanduin setiap seminggu sepagi. Cuman gitu, toh. Untuk harganya gimana sekarang? Alhamdulillah kalau... Hari raya kurban ini harganya, ya, berambung. Kalau segitu, beriasanya berapa harganya, Pak? Kalau ini bisa 18.30, 18.00. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa itu mungkin, ya, kita bentuk pasarnya. Ya, kalau... Tapi banyak keluar terus yang beli, tidak ada, ya, bisa 14.00 mungkin. Sebanyak 424 remaja di Kabupaten Tulungagung terinfeksi HIV dari total akumulasi 3.829 pengidap HIV di Mei 2024. Mayoritas kaum muda di rentang usia 15 sampai 24 tahun ini terinfeksi virus dari hubungan seksual. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Tulungagung, Ifada Nur Rahmania mengatakan, 97% infeksi HIV di Tulungagung memang disebabkan hubungan seks beresiko. Ifada juga menjelaskan, salah satu penyebab infeksi di kalangan remaja ini karena rendahnya pendidikan seksual. Banyak dari mereka yang tidak sadar adanya infeksi menular seksual termasuk HIV yang menjadi ancaman. Karena itu, penting untuk menjangkau para remaja dengan memberikan pemahaman tentang seks. Sejumlah lembaga seperti Palang Merah Remaja atau PMR dan lembaga lain sudah mulai memberi pendidikan seks di kalangan remaja. Namun kadangkala ada kendala terkait cara penyampaian, seperti bahasa yang belum tegas karena materi yang disampaikan lebih pada himbawan untuk tidak melakukan seks bebas. KPA Tulungagung berupaya menggandeng banyak pihak untuk menjangkau para remaja. Mereka yang belum terkontaminasi aktivitas seksual akan dijaga, sementara mereka yang sudah melakukan aktivitas seksual aktif juga diintervensi. Selain itu, Ifada juga mengingatkan meledaknya kasus HIV di kalangan remaja adalah muara dari fenomena sosial. Hilir dari masalah ini adalah masalah pengasuhan di keluarga, seperti orang tua yang kurang memperhatikan anak, broken home, dan anak ternaga kerja migran. Ia menegaskan saat anak tidak mendapatkan kehangatan di keluarga, maka dia sudah masuk dalam kelompok beresiko. Menurutnya, kehadiran sosok ayah sangat penting, bagi anak perempuan untuk meminimalisir resiko terjurumusnya perempuan pada pergaulan seks bebas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!